Selamat datang kembali di channel youtube perjalanan batin pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu bagian 33. Allah subhanahu wa taq'ala memberitahukan bahwa kekafiran mereka terhadap kebenaran setelah mereka mengetahuinya adalah yang membuat Allah menutup hati mereka. Allah subhanahu wa taq'ala berfirman. Bahkan Allah sebenarnya telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. An-Nisaaf 155 Keempat, susunan kata dalam surah An-Nisaa, ayat 155 tidak sejalan dengan makna yang mereka sebutkan, juga tidak dapat dipertemukan dengan makna firman Allah. Bahkan Allah sebenarnya telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Akan tetapi, makna yang sejalan dengan ayat ini adalah dicabutnya ilmu dan hikmah dari orang-orang kafir, sebagaimana dikatakan kepada mereka saat mereka mengakui hal itu. Kalian tidak diberikan sebagian dari ilmu kecuali sedikit. Al-Saraaf 85 Adapun dalam surah An-Nisaa, ayat 155 di atas, tatkala mereka mengakui bahwa hati mereka dalam wadah dan penutup sehingga tidak memahami perkataan Nabi S.A.W., maka diikuti dengan memberitahu mereka bahwa kekafiran, pembatalan perjanjian, dan pembunuhan Nabi-Nabi yang mereka lakukan merupakan sebab dikuncinya hati mereka. Dan sudah pasti apabila hati dikunci, maka gambaran tentang ilmu tidak lagi nampak dan jadi hancur. Bahkan, mungkin saja pengaruh dari ilmu itu hilang sehingga menjadi sebab kesesatan mereka, padahal biasanya ilmu itu menjadi sebab orang-orang untuk mendapatkan petunjuk. Ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar petunjuk Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Baqarah 26-27 Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Al-Quran menjadi sebab kesesatan segolongan manusia, padahal Al-Quran adalah petunjuknya bagi para rasulnya dan hamba-hambanya. Karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Al-Quran hanya menjadi petunjuk bagi orang yang mengikuti ridhanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang, orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu, bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya yang telah ada di mereka mati dalam keadaan kafir. Ettaubah 124-125 Tidak ada yang lebih buruk bagi tempat ilmu, hati, daripada perubahannya dari sesuatu yang biasanya membuat orang-orang mendapatkan petunjuk menjadi sebab sesatnya mereka. Apabila kondisi hati sudah demikian, maka penamaannya sebagai tempat ilmu adalah seperti mulut yang tidak membedakan antara pahit dan tawarnya air. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, barang siapa mulutnya pahit dan sakit, maka air embun pun terasa pahit. Jika hati telah rusak, maka kemampuannya untuk mengetahui juga rusak. Apabila mulut telah rusak, maka kemampuan untuk merasa juga rusak, demikian pula halnya mata. Orang-orang ahli tentang uang berkata, barang siapa khawatir dengan uangnya, maka dia akan lupa akan uangnya itu, sehingga dia tidak tahu mana yang asli dan yang palsu. Beberapa ulama salaf berkata, ilmu dijaga dengan mengamalkannya. Jika ilmu itu diamalkan, maka ia akan terpelihara, dan bila tidak, maka ia akan hilang. Dan sebagian ulama salaf juga berkata, kami dulu menghafal ilmu dengan mengamalkannya. Jadi sebab terkuat hilangnya ilmu adalah karena tidak diamalkan. Sesungguhnya ilmu itu dimaksudkan untuk diamalkan, ia ibarat seorang pemandu jalan bagi seorang musafir. Jika musafir tersebut tidak berjalan di belakang pemandu jalan itu, maka dia tidak akan mendapat manfaat dari petunjuknya, dan ia seperti orang yang tidak mengetahui apa-apa. Sebab, orang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya seperti orang bodoh yang tidak berilmu sama sekali. Juga seperti orang yang memiliki emas dan perak. Namun, ketika kelaparan dan tidak memiliki pakaian, dia tidak membeli makanan dan pakaian dengan hartanya itu. Sehingga, dia seperti orang fakir yang tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, orang yang tidak membelanjakan hartanya ketika butuh karena takut fakir, maka yang dilakukannya itu adalah kefakiran. Orang Arab menamai keburukan dan perbuatan tercelah sebagai kebodohan. Hal ini bisa jadi karena itu merupakan buah dari kebodohan sehingga dinamai dengan nama sebabnya. Atau, karena kebodohan diistilahkan untuk hal yang bertentangan dengan ilmu dan amal. Seorang penyair berkata, Ketahuilah, jangan sampai ada orang yang tidak tahu tentang kami karena kami akan lebih tidak tahu orang-orang yang tidak kenal kami. Ini seperti ucapan Musa A.S. kepada kaumnya setelah mereka berkata, Apakah engkau mempermainkan kami? Musa berkata, saya berlindung kepada Allah menjadi salah seorang dari orang-orang bodoh. Al-Baqarah, 67 Maka, penghinaan terhadap orang-orang mukmin Allah jadikan sebagai sebuah kebodohan. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu Wa Taqarah tentang kisah Yusuf. Dan jika tidak engkau hindarkan daripada kutipu daya mereka, Tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinganan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Yusuf, 33 Juga firmannya Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf Serta berpaling daripada orang-orang bodoh. Al-Araaf, 199 Maksud ayat ini bukan perintah agar berpaling dari orang yang tidak tahu, Sehingga dia membiarkannya dan tidak memberitahunya serta memberikan petunjuk kepadanya. Tetapi, maksudnya adalah agar berpaling dari ketidaktahuan orang yang tidak mau mengetahuinya Dan agar tidak menemuinya serta tidak mencelanya. Mukatil bin Sulaiman, Urwah, Dahak, dan lainnya berkata, Jagalah dirimu agar tidak bertemu dengan kedungguan mereka. Hal seperti ini banyak terdapat dalam ucapan orang-orang Arab. Di antaranya juga hadits, Jika salah seorang di antara kamu berpuasa, Maka janganlah dia bersuara keras dan berlaku bodoh. Hair Buhari dan Muslim Karena itulah, kemaksiatan dinamakan kebodohan. Katadah berkata, Para sahabat Nabi sepakat bahwa semua yang melakukan kemaksiatan adalah orang bodoh. Bukan berarti bahwa orang itu tidak mengetahui keharamannya. Karena jika dia tidak tahu, Maka dia tidak berdosa sehingga tidak ada hukuman dunia dan akhirat baginya. Akan tetapi, dosa itu sendiri dinamakan kebodohan walaupun pelakunya mengetahui keharamannya. Karena bisa jadi itu terjadi karena kelemahan dan kekurangan pengetahuannya Atau karena menempatkan pelakunya sebagai orang yang tidak tahu tentang hal itu. Kelima, ketika mereka menolak kebenaran dan enggan menerimanya, Mereka dihukum dengan Ditutupnya hati mereka, Dan dengan dicabutnya akal serta pemahaman mereka, Sebagaimana firman Allah, Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, Kemudian menjadi kafir, Lagi, lalu hati mereka dikunci mati karena itu mereka tidak dapat mengerti. Al-Munafikun, 3 Keenam, ilmu yang bermanfaat dan membawa kepada keselamatan dan keberuntungan tidak mereka dapatkan, Karena pengetahuan tentang hakikat ilmu itu dihilangkan dari mereka. Dan sesuatu terkadang dianggap tidak ada karena hasil dan tujuannya hilang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penghuni neraka. Maka sesungguhnya baginya neraka jahannam, Lah tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ta'aha, 74 Kehidupan dinafikan dari mereka karena tidak ada lagi faidah dari kehidupan tersebut. Orang-orang mengatakan bahwa harta yang kita miliki adalah yang kita nafkahkan dan ilmu yang kita miliki adalah yang bermanfaat. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menafikan pendengaran, penglihatan, dan akal dari orang-orang kafir karena mereka tidak memanfaatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Al-Ahqaf, 26 Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Al-Ra'af, 179 Ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk dengan indera-indera tersebut, maka mereka disamakan dengan orang-orang yang kehilangan indera-indera itu. Al-Asubhanahu wa ta'ala berfirman, Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Al-Baqarah, 171 Maka, hati disifati dengan melihat, buta, mendengar, berucap, dan bisu. Memang semua ini pangkalnya adalah hati, sedangkan mata, telinga, dan lidah hanya sekedar pengikut bagi hati. Jika semua sifat ini tidak dimiliki hati, maka pemilik hati tersebut buta walaupun matanya terbuka, tuli walaupun tanpa ada cacat di telinga, dan bisu meskipun lidahnya fasih. Allah berfirman, Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Al-Hajj, 46 Tidak ada pertentangan antara terwujudnya hujah di saat adanya pengetahuan dengan tidak terwujudnya hujah tersebut ketika dikuncinya hati orang-orang yang tidak mengamalkan dan tidak tunduk kepada kebenaran tersebut. Kiranya cukup sekian dulu kajian hari ini. Ikuti terus kajian-kajian selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!